Hai semuanya welcome back to my channel di video kali ini aku mau shopee haul perlengkapan dapur yang 4 ke-20 jadi ngeberasa udah part yang ke-20 nah yang pertama disini aku mau info ke kalian ini tuh aku ada spons jadi ini tuh spons multifungsi bisa kalian jadiin spons untuk cuci piring untuk bersih untuk bersihin wastafel ataupun untuk bersihin sink di dapur nah ini tuh udah ada handle-nya jadi sebelum kalian yang udah nonton video kitchen tour aku tuh aku ada spons untuk bersih di insink aku jadi modelnya tuh ada handle-nya kayak gini mirip sama dia ada tatakannya cuman itu dari celernya tuh udah nggak jual lagi nggak restock nah aku nemu di shopee yang mirip tapi beda sebenarnya beda di sponsnya kalau yang itu tuh dia rada ada kasar-kasarnya kalau ini tuh enggak dia bener-bener spons terus ini tebel dan empuk banget nah ini ada handle-nya tapi dia nggak ada tatakannya ya jadi kalian bisa jadiin ini sebagai spons cuci piring ataupun spons untuk bersihin sink juga saiznya cukup gede dan tebel banget mantep gitu nah disini aku ada tiang yang fleksibel jadi itu aku pakai untuk di area bawah sink dapur aku jadi buat gantung-gantungin sarung tangan atau apapun juga nah ini dia jualnya ada macam-macam saiz ya aku belinya yang sekitaran 30-50 cm aku lupa persisnya berapa tapi yang pendek jadi ini tuh bisa di adjust gitu jadi bisa dipanjangin bisa dipendekin ini sisi-sininya ada kayak karetnya gitu jadi kalau kita tahanin di dinding tuh kayak nggak bakal jatuh gitu nggak pakai copot jadi tinggal dikencengin aja dengan puter ini nih ini punyaku yang warna putih oke banget ya ada saiz yang paling gede juga yang tinggi jadi kalian bisa taruh buat di lemari yang ukurannya lebih gede bisa juga untuk gantungan tirai jadi kalian tinggal cantain di depan pintu jadi tinggal gantungin tirai aja jadi fleksibel bisa dilepas-pasang yang berikutnya ini aku ada beli mangkok dan piring putih ini dari satu seller yang sama jadi aku beli mangkok putihnya kayak gini saiznya memang aku lagi cari ukurannya kayak gini dan modern kayak gini gitu disini ada teksturnya kayak gini cakep sih selebihnya polos cuman kayak teksturnya elegan aja gitu sama satu lagi modern tuh lebih klasik gitu ya jadi dia disini ada bentuk-bentukannya terus modernnya kayak gini jadi lebih ke kayak piring salad gitu ini semua bahannya oke warnanya juga kalau ini bener-bener putih tapi kalau yang ini tuh kayak lebih ke putih gading gitu terus yang terakhir nah kalau ini motifnya sama dengan yang ini jadi masih kayak satu set gitu cuman memang mereka jualnya satuannya nah kalau yang ini lebih ke untuk kayak piring kayak untuk makan spageti fettuccini gitu karena dia modernnya agak kedalem gitu jadi mau yang ada kuah-kuahnya juga cocok untuk teksturnya sama dengan yang mangkok ini bagus banget dibagian sininya polos bahannya bagus banget deh next yang berikutnya nih aku ada beli sendok kayu jadi itu dari bahan kayu gini kokoh dan tebel ini model gagalnya panjang gitu bagian sini lukukannya lumayan oke terus finisinya bagus ya jadi alus juga bagian sini nggak ada yang tajam-tajam juga harganya juga cukup affordable dan mereka banyak pilihan barang-barang dari wooden gini kalian bisa cek ke Shopee nya ada piring dan juga sendok-sendokan juga yang berikutnya ini aku ada beli kayak refill pump gini jadi sebelumnya aku udah pernah review tapi yang warnanya hitam nah ini aku purchase lagi tapi dari seller lain jadi ini tuh aku pakai untuk ditaruh di botol saus tiram tapi yang sebelumnya aku beli bagian sini itu kayak lebih tebel gitu kalau ini lebih kecil ya terus memang dapat langsung dua pieces nah jadi aku pakai itu untuk di botol saus tiram cuman kalau ini kelihatannya lebih kecil size-nya ininya juga lebih kecil kalau sebelumnya itu kayak lebih panjang di bagian sini juga lebih panjang jadi kalian bisa pakai ini untuk kayak taruh di botol-botol saus jadi nggak usah dipindahin tinggal masukin pumpnya ini aja next yang berikutnya ini aku ada beli capitan jadi itu lebih cocok untuk kayak kita lagi ngegrill gitu buat jepit-jepit daging tuh dia bahannya kayak gini stainless tebel dia jualnya ada banyak size ya ini aku pilihnya sekitaran 23 atau 25 cm gitu terus jadi kayak buat jepit-jepit daging atau sayuran gitu tuh enak tuh saiznya lumayan gede kalau kalian mau saiz yang lebih kecil juga ada ya jadi mereka memang sedia banyak saiz berikutnya ini ada tirisan minyak jadi ini tuh langsung kayak ada petatakan sama tirisannya gini jadi kalau kita habis goreng-gorengan tinggal ditaruh di sini aja nah ini tuh saiznya lumayan gede ya tuh jadi kalau kita habis goreng-goreng taruh di sini jadi minyaknya tuh jatuh ke bawah untuk dari segi bahannya ini bagus tuh tebel dan koko ini stainlessnya juga oke banget ya bahannya ini masih ada plastiknya belum aku buka untuk packagingnya oke banget ya jadi aman dia dibungkus rapi semuanya cuma ini udah aku buka yang berikutnya ini aku ada beli satu set keranjang gitu jadi ini tuh keranjang kayak untuk kita pakai untuk cuci sayur atau bobo-bohan gitu di dapur nah dia tuh langsung jual sepaket gini jadi sepaket tuh isi tiga ukuran selingnya ada beberapa pilihan warna ada warna cream gray jadi dia model kayak gini ini tuh bahannya tebel ya plastiknya tebel dan kokoh tuh oke banget dia bentuk kotak gini jadi langsung bolongan gitu jadi buat cuci-cuci bilas-bilas karena ada tiga ukuran jadi enak gitu bisa buat ganti-ganti jadi tergantung kita cuci apa bagian sininya ada bolongannya jadi bisa digantung gitu kualitasnya oke ya bahannya bagus plastiknya tuh yang tebel gitu bukan yang tipis atau yang gampang penyok gitu enggak ya nah dibawah sini tuh ada kayak bagian kakinya gitu bagus sih ini recommended next yang berikutnya karena piler aku di rumah udah rada tumpul jadi aku coba ganti piler ini ini pilernya harganya cukup terjangkau terus full bahan stainless ya di bagian kiri kanan ada kayak gini jadi bisa buat congkel-congkel gitu untuk kualitas oke sih ini juga ini cukup tajem berikutnya ini aku ada beli strainer jadi dengarnya ada dua size ada yang M sama L jadi ini aku belinya yang size L yang besar jadi untuk saringan gitu itu aku mesh banget sama bahannya ternyata kualitasnya bagus banget dia tuh bener-bener tebel dan kokoh tuh ini kalian lihat sendiri oke banget terus ini size L nya menurut aku pas banget ya jadi enggak terlalu besar juga ininya juga agak ke dalam gitu jadi kalau buat kita ngambil-ngambil kayak mie atau apa tuh dia langsung masuk ke dalam gitu jadi bukan yang kayak ceper gitu ini enggak ya terus bagian sini ada bolongannya juga jadi bisa buat kita gantungin ini oke banget sih di tangan juga handy banget ikutnya ini aku nemu sikat botol tapi sikat botolnya itu kualitasnya oke banget ya ininya plastiknya tebel banget terus dia kayak simpel gitu fleksibel jadi buat kita bawa-bawa pergian juga gampang jadi disini ada sikat kayak gini ya jadi kayak buat sikat-sikat tutup botol terus di bagian sini bisa untuk sikat karet-karet ditutup botol juga biasanya tutup botol minuman itu ada karetnya bisa pakai sikat ini juga jadi oke banget terus dia bisa di kedalemin nah ini juga ada kayak sudut begini ada fungsinya jadi kayak buat congkel karetnya gitu keluar jadi oke banget ya bahannya bagus sih menurutku ini agak pricey ya Rp40.000 tapi kualitasnya ini sangat-sangat bagus tebel jadi oke banget bahannya tuh kokoh gitu dan ini multifungsi sih bisa buat botol minuman buat termos atau apapun jadi bisa dibawa-bawa pergian juga terus yang terakhir nih aku udah beli pisau dari Tokyo One Store juga jadi itu pisau dapur kayak gini untuk kualitasnya ini standar aja dia bukan yang tipe yang tebel banget tapi bukan yang tipis banget juga cuman nih udah dapet tutupnya gini jadi ada covernya jadi aman ininya bahan plastik ABS cukup oke tuh jadi buat potong-potong sayur gitu lumayan oke ini bahannya stainless steel ya bagian sininya semuanya full plastik ini ringan sih jadi kalau kayak buat kita potong-potong sayur gitu iris-iris masih oke jadi segitu dulu haul aku kali ini semoga membantu buat kalian yang lagi nyari produk-produk serupa semua linknya udah aku cantumin di description box tinggal kalian klik aja nanti bakal langsung direct ke sellernya semoga info aku kali ini bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on notification see you on the next video bye bye